Seolah menyusul komoditi lain harga kedelai impor ikut naik tinggi, Prajin Tahu pun tak punya pilihan selain menaikkan harga jual. Prajin Tahu di kota Bogor, Jawa Barat mengeluhkan kenaikan harga kedelai impor. Harga kedelai impor naik menjadi Rp13.500 per kilogram dari harga sebelumnya Rp11.500 per kilo. Prajin Tahu memilih untuk menaikan harga jual ketimbang mengurangi ukuran Tahu. Harga jual Tahu per loyang naik Rp5.000, dari kisaran harga Rp50.000 menjadi Rp55.000. Kenaikan harga tersebut menunjukkan konsumen, terutama mereka, para UMKM atau pengusaha makanan dan warung makan. Ya, imbasnya kan sampai ke rakyat kecil, karena bagaimana kita jualannya kan gorengan begini mah, akhirnya pembeli juga menurun, ya otomatis mah pihak pemerintah mah harus turun tangan lah gitu, ngatasin ini gitu. Menaikan harga gitu, jarang konsumen mau ditaikin harga, ya jarang konsumen dikurangi ukuran gitu. Paling dia mau ditaikin harga, seperti itu. Kalau memang ini mau menolong, mohon disampaikan kepada keatasan, mudah-mudahan kedelai jangan sampai terus-menerus naik gitu. Kalau bisa setandarkan aja lah harga gitu. Prajin Tahu berharap kenaikan harga kedelai impor hanya berlaku sementara. Kenaikan harga tak membuat keuntungan bertambah, justru pendapatan mereka menurun karena jumlah pembelian berkurang. Prajin Tahu berharap pemerintah segera turun tangan mengatasi kenaikan harga bahan baku kedelai impor ini. Dari Bogor, Jawa Barat, Andi Firman Syah, High News, melaporkan.